Berikut, ini 5 jenis sayuran untuk diet yang aman dikonsumsi Yang pertama, bayam Di dalam 1 mangkuk atau 30 gram bayam memiliki kandungan 7 kalori dan mampu mencukupi 56% kebutuhan vitamin A harian Sayur bayam juga dilengkapi dengan vitamin C, folat, zat besi, dan vitamin K Tidak hanya itu, sayur bayam juga kaya akan kandungan betah karotene dan lutein yaitu 2 jenis antioksidan yang mampu menurunkan risiko terkena kanker Yang kedua, brokoli Dengan mengonsumsi 90 gram brokoli, itu berarti kamu telah memenuhi asupan harian vitamin C, vitamin K, folat, dan kalium Brokoli diketahui tinggi kandungan serat dan kalsium yang penting untuk program diet kamu Sayuran berwarna hijau yang tampak seperti pohon ini dapat dikonsumsi dengan secara dikukus dan ditumis Kamu bisa menambahkan saus tiram ataupun saus ikan pada brokoli yang telah dimasak untuk mendapatkan cita rasa umami Yang ketiga, selada Sayur selada merupakan salah satu jenis sayuran untuk diet lainnya yang juga rendah karbohidrat Dalam 47 gram, selada diketahui mengandung 2 gram karbohidrat Tidak hanya itu, selada juga kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, serat folat Berkat kandungan nutrisinya tersebut, selada tidak hanya diketahui bermanfaat untuk menurunkan berat badan Namun juga mampu menurunkan risiko terkena penyakit jantung Yang keempat, kol Meski warnanya terlihat lebih pucat dibandingkan sar hijau lainnya, kol merupakan sumber nutrisi yang baik bagi tubuh Sar kol ini diketahui tinggi kandungan antioksidan seperti vitamin C yang penting untuk menjaga daya-daya tubuh Selain itu, kol juga diketahui mampu menurunkan risiko terkena kanker seperti kanker lambung Yang kelima, kembang kol Sekilas, kembang kol ini hampir hidup dengan brokoli, hanya beda di warnanya saja Sayuran untuk diet yang satu ini diketahui rendah karbohidrat dan dapat digunakan sebagai pengganti kentang atau nasi Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi kembang kol dapat menurunkan berat badan Kembang kol kaya akan kandungan serat vitamin K, vitamin C, kalium, dan folat Sayuran ini juga diketahui dapat membantu dalam menjaga penyakit jantung dan kanker Kamu dapat mengonsumsinya dengan mengolah kembang kol ditumis sebentar ataupun dengan cara dikukus Itulah beberapa jenis sayuran untuk diet yang dapat dijadikan pilihan terbaik untuk dikonsumsi Meski menyehatkan, kamu tetap harus memperhatikan porsi sayur yang tepat dan seimbang Agar program penurut berat badan yang dijalani dapat memberikan hasil yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!